Beredar viral dua anggota DPRD Maluku tengah ngamuk karena THR belum cair hingga pintu kaca kantor jadi sasaran, kejadian dua anggota DPRD Maluku tengah memecahkan pintu kaca kantor tersebut berlangsung pada Selasa, 2 April 2024. Keduanya melempar batu, kursi, dan kayu. Hingga pintu kaca sebelah timur kantor DPRD Maluku tengah hingga pecah berantakan, sosok anggota DPRD Maluku tengah itu pun menjadi sorotan, Muhammad Jen Marasabesi belak-belakan atas perilakunya memecahkan pintu kaca DPRD Maluku. Tengah, malteng, karena tunjangan hari raya, THR, dan dana pokok pikiran, pokir, belum cair, Muhammad Jen Marasabesi mengamuk bersama rekannya sesama kader Partai Hanura, Faisal Tawainela pada Selasa, 2 April 2024. Yang perlu saya tegaskan di sini, bulan, Ramadan, tinggal beberapa hari ke depan kita sudah masuk suasana lebaran, kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain belum lagi kita masih punya kebutuhan keluarga atau konstituen, kata Jen. Ia mengaku kesal karena telah mengutus satu anggota fraksi Partai Hanura membicarakan masalah tersebut dengan seorang pimpinan Dewan namun tidak direspons dengan baik. Ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan terkait. Dengan persoalan hak-hak anggota DPRD tapi, mereka, menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini, Ungkapnya, menurutnya, semua anggota DPRD punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas maupun tunjangan yang disediakan. Perlu saya sampaikan kita punya hak yang sama di kantor ini sebagai anggota DPRD cuma dalam aturan harus ada pimpinan untuk mengakomodasi hak-hak anggota, cetusnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.